Intro Tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan donor darah menjadikan stok darah di Kabupaten Seragen selalu melimpah meski tengah berada di masa pandemi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua 1 PMI Kabupaten Seragen, Dr. Andes Suwarno, dalam kegiatan donor darah di Aula MTA Cabang Masaran 1 di Desa Rejo Winangun, RTM 14 Masaran Seragen pada selasa lalu. Untuk mendonorkan darah, untuk kepentingan pasien yang ada di rumah sakit. Jadi itu saya sembuhyankan, orang donor darah itu sebenarnya merintis jalan ke surga. Saya dengan mendonorkan barang yang sangat berharga dan tidak akan ada pabrik darah itu sebagai tandingan. Tapi duduk mereka dengan sukarela datang ke PMI dengan kelompok-kelompoknya sehingga darah diserangin tidak pernah kekurangan. Bahkan. Pihaknya menambahkan, banyaknya stok darah tersebut bisa membantu PMI wilayah lain. Salah satu di antaranya ialah PMI Kudus. Kegiatan donor darah ini diikuti warga MTA Cabang Masaran 1 hingga Masaran 6, serta masyarakat sekitar majelis. Turut hadir pula jajaran Forkopin Cam Kecamatan Masaran. Dari 126 pendaftar, diperoleh 119 kantong darah. 7 pendaftar di antaranya gagal mendonorkan darahnya karena tensi dan kadar hemoglobin yang tidak memenuhi syarat. Kontributor Seragian Jawa Tengah, Syaiful Ahmad, melaporkan.